Halo, ketemu lagi dengan saya, Haji Online Hari ini saya bersama teman saya, Eko Kita mau lihat proyek dia, yaitu berupa mobil bugi Yang diganti mesinnya jadi Supra Yuk, kita lihat seperti apa proyek dia Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu Pernyelakan nama dulu, namanya siapa? Hai, saya Eko Eko, bisnis utamanya boleh sharing nih Ntar dikira bengkel malah Bisnis utama sih, apa namanya? Tukang cor Oh, tukang cor Biar tak dikira bengkel Jadi hari ini kita tanya-tanya Apa aja yang dia kerjakan Yuk, kita lihat lebih jauh Ini mobil bugi atau mobil golf Kalau boleh tahu gimana ceritanya nih, dapet nih Eko Mobil golf ini Ini pegangannya saya chat di online Chat di online Sama teman saya ada yang dari Pancasari Oke Dia kebetulan punya 3 unit mobil golf Dia dapatnya di Bali Handara Bali Handara, itu gini ya sebuah tempat untuk main golf ya Iya, main golf Istilahnya ganti kepala Jadi semuanya itu diganti Mobil, segala jenis aksesoris yang ada di Bali Handara itu diganti Diganti Oke, jadi ini dapet lelangan Oke Harga berapa dapetnya? Hari ini dapatnya 8 juta 8 juta Tapi 8 juta itu kondisinya kayak gimana? Gak isi mesin Gak isi mesin Gak isi baterai Jadi benar-benar beli bodi Oke Terus sekarang Mau diapain nih mobilnya? Ini mobilnya saya mau ganti Mesinnya pakai mesin Apa namanya? Engine Oh, jadi Yang aslinya dinamo ya Jadi pakai baterai Mobil golf ini Sekarang mau diganti pakai Mesin Mesin apa dipilih? Ini mesin ATV Berkapasitas 125 sesin Tapi Alat-alatnya persis sama Supra Jadi mesin ATV Tapi alat underdillnya Persis seperti Supra ya? Supra Jadi gampang Jadi gampang Bedanya apa mesin ATV sama motor? ATV sama motor kan bedanya Di gigi ATV Ada gigi mundurnya ya Oke Harganya berapa tuh? Kemarin saya dapatnya 2,5 2,5 Oke Tapi itu jalan ya? Mesin yang jalan ya? Ya Udah dalam kondisi hidup Kondisi hidup? Oke Sama yang gak isi aki Gak isi aki ya? Tapi mesinnya hidup ya maksudnya? Tangan ada Oke Boleh kita lihat seperti apa ininya? Prosesnya dulu boleh ceritakan Kita buka dulu deh Apa Kayak gimana? Proses membuatnya sih agak ribet Gak ribet ya? Tantar biar bisa lihat nih Biasanya apa yang pertama dikerjakan nih Yang dikerjakan apanya pertama? Yang pertama sih gampangnya dulu Gampangnya kita ganti Menggunakan apa namanya? Gear Ini kita lihat ya Sambil ngomong ya Oke Di gampang dulunya kan pakai dinamo Gak ada gernya Terus disana kita Bawa ke tukang bubot Oke Ketukang bubot itu Apa namanya? Gampangnya diganti sama gear-gear supra Jadi Gear kecil ini gear supra depan ya? Iya Oke Habis itu ini kan masuk ke Gak langsung ke as ya Tapi masuk gardan lagi ya? Gardan lagi Jadi double ya Makanya kita balik Gear depannya agak besar Gear belakangnya kecil gitu Jadi kebalik nih Ini gara-garanya Tadi saya sempat nanya Teman-teman Ini kenapa Gearnya terbalik Di depannya besar Terus di belakangnya kecil Karena ini rantainya setelah masuk Apa gear? Masuk ke gardan lagi ya? Gardan lagi double ya Double jadinya Putarannya harus lebih cepat yang di belakang Daripada yang di depan Oke Terus Ini pengerjaannya udah berapa lama nih? Ini kurang lebih Udah 2 minggu Karena Kesilannya saya masih sibuk juga Jadi 2 minggu ya? Iya Oke Ada kesulitan apa aja? Pas lagi proses? Yang pertama sih Rantainya ini yang agak sulit Kenapa? Kemarin saya buatnya agak ke depan ya Oke Disarankan oleh teman saya Yang dari Pancasari Yang sering buat motor kayak gini Ya Agak deket Biar lantainya gak mudah lepas Oke jadi Kalau lebih deket jaraknya kan jarang lepas Oke jadi itu yang berubah ya Oke Ini dikerjakan sendiri atau minta bantuan mekanik? Ini sudah 3 bengkel saya panggil Kenapa 3 bengkel? Bengkel pertama kenapa? Pertama bengkel bubur Oke Yang kedua bengkel lelas Yang ketiga bengkel kabel Tapi Eko memang hobi modif ya? Iya Sebenarnya bisa aja beli langsung jadi ya? Tapi kalau modif lebih menarik Oke Terus selanjutnya ini kalau boleh saya tahu Apa yang sudah selesai dikerjakan Dan apa yang akan mau dikerjakan lagi? Ini kan yang sudah selesai dikerjakan Kabelnya sudah kemudian Seter tangan yang selanjutnya saya akan kerjakan Kemudian pasang-pasangan tombol Oke ini ada tombol ya? Yang tombol-tombolnya disini Ini pakai tombol variasi disini Misalnya saya tempel disini nanti Oke Jadi akan diletakkan disitu Ada ratingnya Ada lampunya Terus ini bel Jadi lengkap ya Ntar ya Oke Ini pakai kunci stop kontak yang apa ini? Stop kontak L300 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 Lagi satu belum dapat Oke Jadi ini kampas remnya gak dapat Karena lagi sibuk Atau memang Yang jualnya susah? Stoknya Stoknya terbatas Stoknya terbatas Oke Mungkin nanti saya akal-akal ini Ternyata dapat Bisa nempel Gininya Apa namanya Kampas remnya gak nempel Masih bisa ya? Masih bisa Banyak jalan Oke Banyak jalan menuju Roma Kita lihat balik lagi Bagian mesinnya Yuk Jadi ini ada tangkinya Ini tangki apa dipakai Eko? Ini tangki stumper pemadat Jadi Pemadat tanah Tangkinya diambil Ini berapa liter ya? 3 liter 3 liter Oke Terus ini adalah mesin ATV-nya Yang membedakan adalah Ini ada gigi mundurnya Yang disini ya? Disini ada gearboxnya Ada gearboxnya Oke Kalau dikatakan Menurut Eko katanya Ini apa namanya? Under deal-nya Sama? Sama sama Supra Sama kayak Supra ya? Iya Jadi kalau rusak tinggal ganti Under deal-nya pakai Supra Sama itu Sama persis Kayak gininya Apa namanya ini Semuanya Karburator Persis sama Oke Untuk kelistrikan Yang belum jalan Berarti starter aja ya? Starter tangan Starter tangan Tinggal isi tombol aja sih Isi tombol ya Kalau yang ini apa nih? Ini tempat Coil Coil Tempat apa namanya? Ini gak bisa dibuka ya? Pakai baut ya? Ini pakai baut ya Oke biarin aja dulu Biar rapi dia Jadi disini tempat ICU-nya Sini ya? ICU-nya ya Oke Jadi Teman-teman ini udah dikerjakan Jadi udah memakan Tiga korban bengkel Karena memang harus Bengkel bubut Bengkel LAS Satu lagi Bengkel Mesin ya? Standar Tapi perubahan mesin gak ada? Gak ada Gak ada ya? Jadi tinggal pasang Oke Kesulitannya Kesulitannya apa? Gak ada kesulitan sama sekali? Untuk kesulitannya Masih gak mikirkan remnya Masih remnya ya? Karena kampasnya gak ada gitu? Yang penting kalau gak ada rem Bahaya ya? Oke Ntar kalau udah selesai Ini mau di-chat lagi atau gimana? Iya Mau di-sticker Pakai writing sticker Writing sticker? Tempel aja Oh tempel aja Oh warping itu? Iya Oke Kalau chat susah Lebih susah ya? Iya Oke Ini rencananya ntar dua kursi Ditambahin lagi ya? Yang di belakang tambahin bisa Pelaknya sudah Mungkin bisa kita ganti nanti Pelaknya diganti? Pakai pelak tarumun bisa Bisa deh ya? Terus harus ubah ini gak? Asnya? Bisa sama Di sini 100 ya Oh jadi Enggak Karena ini kalau lihat Terlalu lebar ya? Terlalu berat ya kayaknya? Enggak ringan ini sebenarnya Cuma tampilannya Terang enak Biar ini Biar rata Dia sama ini kan enak Oh gitu Agak kurang seper Oh itu Iya 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 Tapi sok bekernya masih main gak? Masih main ya? Masih oke? Oke Jadi ntar berarti Satu kelistrikannya udah Jadi kickstarter Eh sorry Stutter tangan Sampai tangan Bell rating Bell rating Sama lampu Sama lampu ya Dan Kita akan tes untuk Sudut kemiringannya Kira-kira kalau Nanjak Bisa ya kalau ya? Dengan 125 ya Ini speaker Sudah saya beliin Benar-benar Sony Awesome ya Ini lebih mahal Speakernya Daripada Apa namanya? Sudah gak ukur disini Oh Iya memang Eko ini ya Kalau gak selesai Gak tidur-tidur Dia Tapi keren ya? Jadi pas ya? Iya Kenapa gak beliin 4 1,2,3,4 Nanti Mau tak beli lagi JBL yang lebih besar Kirain mau Ditaruh dibuat Seperti ini Kirain Jadi dia kayak Nembak Oke Terus ada perubahan apa Yang akan dilakukan nih? Selain Bagian dalam Bagian dalam Mungkin ini sadelnya Kurang Kurang matching Kurang matching ya? Pakai 2 warna Bagus kayaknya Pakai 2 warna Oke Kalau boleh cerita Ini kira-kira Biaya yang sudah Dikeluarkan Paling gak Temen-temen Ntar nanya Biar mereka Tahu juga sih Kira-kira berapa Yang sudah habis nih Segini sama motornya Paling baru habis 12 jutaan 12 juta Bodi Bodi tok 8 juta ya Ini bodinya aja 8 juta Terus mesinnya Tadi 2,5 ya 2,5 Oke Ongkos bubut Sama last Paling 1,5 Ongkos bubut Dan last 1,5 Kira-kira Kalau sampai Jadi Benar-benar jadi Maksudnya sampai Warping Dan siap Sesuai keinginan Kira-kira Mau budget berapa Habisnya 17 juta Habis 17 juta Bagi 3 juta Selesai Selesai ya Oke Ada rencana ditutup Ini kalau hujan Biar gak ini Enggak Memang sengaja Dibuka ya Kalau ditutup Ya mending Pakai mobil aja Udah sekalian Kalau ditutup Kayaknya kurang asik Iya 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 Oke Ini Ini yang pertama ya Jadi temen-temen Ini dari Eko Memang suka modif Dan Sukanya ribet Jadi kalau sebenarnya Dia pesen aja Udah jadi Tapi orangnya Memang suka ribet ya Tepatnya suka modif Nah Kemarin juga Saya videoin Sebuah motor Yang dia Modif Nontonnya sampai 500 ribu loh Hampir setengah juta Yang punya Eko Kita lihat motor yang biru itu kok Bisa dibantu dikeluarin ya kok Biar banyak sekali yang naik Biar Sampai jumpa di temenOH Vide прибora